Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani kembali digelar pada kemarin di Pegadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe, Sulatan, Sulawesi Tenggara. Agenda sidang pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Berdasarkan hasil penyidikan tidak sesuai ketentuan perundang undangan dan melanggar kode etik, A. Penyidikan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem perandilan anak. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani yang dituntut orang tua murid karena dugaan penganiayaan kembali digelar di Pegadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Agenda sidang kali ini merupakan pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Pengajuan eksepsi karena kuasa hukum merasa keberatan atas dakwaan jaksa terkait kasus penganiayaan terhadap anak muridnya. Meski mengajukan keberatan, namun kuasa hukum berharap agar eksepsinya ditolak oleh majelis hakim. Hal ini agar persidangan bisa dilanjutkan ke pokok perkara untuk mengungkap adanya kejanggalan dan dugaan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tapi di permohonan kami tadi, kami meminta majelis hakim agar menolak keberatan kami. Nah ini kan aneh kan, kita meminta keberatan tapi kita minta menolak. Kenapa? Supaya persidangan ini bisa dilanjutkan kepada pokok perkara. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya kami ingin buktikan itu. Sementara kepala kejaksaan yang juga bertindak sebagai jaksa penuntut umum sepakat dengan apa yang dimohonkan oleh kuasa hukum agar sidang dilanjutkan dengan pokok perkara. Kita sependapat dengan penuntut umum, jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum sependapat terkait untuk dilanjutkan ke pokok materi. Yang tidak disetujui dari jaksa penuntut umum apa? Apa itu? Ya karena tidak masuk ke dalam ranah eksepsi. Ada beberapa poin, tadi memang kita tidak terlalu sih. Poin-poin pada penasihat hukum, saya hanya menyebutkan poin-poin tertentu ya. Penasihat hukum tidak memenuhi pas 156 dalam hukum. Itu saja. Setelah jaksa penuntut umum menanggapi eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pada selasa pekan depan dengan agenda putusan selah oleh majelis hakim. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febrio Notameng, INews melaporkan. Hujan disertai angin kencang melanda kawasan Bondowoso hingga menyebabkan sebuah pohon setinggi 20 meter tumbang. Akibatnya, pohon jenis angsana ini menimpa satu unit mobil dan motor dan juga menutup akses jalan utama menuju pasar induk Bondowoso. Usai mendapat laporan, petugas BBBD Bondowoso mengevakuasi pohon tumbang agar tidak menghalangi jalan. Warga pun dihimbau selalu as pada karena kondisi cuaca yang saat ini tidak menentu. Angin kencang juga menyebabkan 31 rumah warga dan satu sekolah rusak serta menumbangkan puluhan pohon di Cisalak, Subang, Jawa Barat. Bahkan akibat kejadian ini, satu rumah warga nyaris rata dengan tanah karena tertimpa pohon tumbang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Menurut warga, saat kejadian tiba-tiba angin kencang menerjang hingga menumbangkan pohon. Saat ini, petugas juga masih melakukan asesmen serta pemberian bantuan kepada korban. Tim Liputan N News melaporkan. Pemirsa tiga rumah di Alor, Nusa Tenggara Timur habis terbakar. Kejadian ini diduga akibatulah seorang istri yang membakar suaminya saat tidur. Tiga rumah terbakar di Kalurahan Kalabahi, Kebuatan Alor, Nusa Tenggara Timur. Kebakaran diduga akibatulah seorang istri yang nekat membakar suaminya saat tidur. Akibat kejadian ini, korban terluka bakar hingga 80 persen. Selain membakar tiga rumah, api juga menghabiskan sebuah minibus dan dua motor. Kini kasusnya dalam penyelidikan polisi. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur, Dhani Manu, AINIS melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, untuk Anda pengguna skincare. Waspadalah memilih dan membeli skincare dan kosmetik. Badan POM menemukan dua merek berbahaya menimbulkan gangguan fungsi hati dan kanker hati. Dijual di dua platform belanja online. Lamiela dan SVMY, dua merek ini disita Badan POM bersama ratusan ribu produk kosmetik lainnya dijual di dua platform belanja online. Produk tidak terdaftar di izin edar Badan POM mengandung bahan pewarna yang dilarang karena bersifat karsinogenik memicu kanker. Kosmetik ilegal ini disita dari akun toko online Kimberly Beauty 88 di Gerogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kosmetik diimpor dari Cina selama satu tahun menjual empat ratusan paket sehari. Serta dapat menimbulkan gangguan fungsi hati dan kanker hati. Ya karena dia terabsorsi masuk ke dalam kulit, ke kapilar dan akhirnya diekskresikan dan dimetabolisme di hati. Jadi dua targetnya kan bisa menyebabkan kanker kulit dan kanker hati. Dinas Perdagangan Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggerbek sebuah rumah mewah yang menjadi tempat usaha produk skincare apal-apal. Ribuan skincare di lokasi ternyata telah lewati masakada luarsa tersimpan dalam sebuah ruangan. Peracik disini tidak ada, tidak ada sama sekali. Cuma kita langsung datang dari pabruk. Cuma dipasangkan hologram saja baru dikemas. Petugas menyita skincare kadal luarsa dan akan dimusnahkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa anggur impor jenis shan masket jadi sorotan setelah Thailand menemukan kandungan residu kimia berbahaya pesticida yang melebihi batas aman. Pasalnya jenis anggur impor serupa juga masuk ke Indonesia. DPR pun meminta badan karantina dan Bepom melakukan penyelidikan. Anggur shan musket menuai perhatian masyarakat usai Thailand menemukan residu zat kimia berbahaya dari anggur tersebut. Pasalnya anggur ini telah beredar di pasar Indonesia. Jenis residu pesticida jika dikonsumsi masyarakat dapat meningkatkan resiko penyakit kanker, kerusakan hati, dan penyakit lain. Anggota Komisi 9 DPR pun menegur badan pengawas obat dan makanan atau Bepom yang dinilai lalai, membiarkan anggur shan musket beredar di Indonesia. Meski demikian, Bepom menyebut belum ada temuan atau laporan terkait temuan residu zat kimia pada anggur shan musket di pasar Indonesia. Kalau saya menyarankan Bepom turun bersama-sama dengan pihak karantina, imigrasi, turun, cek. Kalau benar anggur ini berbahaya, ya tarik, buang, musnahkan, nggak boleh diedarkan. Itu jalan satu-satunya. Kalau nggak, ya saya kira sama aja mereka membahayakan rakyat Indonesia. Anggur ini seharusnya kan itu hubungannya dengan Kementerian Pertanian. Kami bertindak kalau memang sudah masuk ke pasar Indonesia, tetapi kami akan berkoordinasi secara ketat dengan badan karantina. Menanggapi keberadaan anggur impor shan musket berbahaya, Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Panggabean melakukan sidak di tempat pemeriksaan karantina Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sidak dilakukan untuk memastikan semua komunitas tumbuhan yang masuk Indonesia memenuhi prosedur karantina sesuai regulasi keamanan pangan. Yang kedua dari keamanan pangan, mungkin cemarannya. Ada pesticida, ada logam berat. Nah ini kita periksa juga. Jadi dua itu yang kita periksa dan sampai saat ini semua yang kita periksa itu semuanya aman. Dikonsumsi oleh masyarakat kita. Temuan sementara badan karantina belum ditemukan adanya kandungan pesticida pada anggur shan musket yang masuk ke Indonesia. Namun penyelidikan akan terus diperluas termasuk ke pasar-pasar buah dalam negeri. Tim Liputan, AINews melaporkan. Kita ke kasus lain pemirsa sidang lanjutan kasus Guru Supriani kembali digelar pada kemarin di Pegadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Sulatan, Sulawesi Tenggara. Agenda sidang pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Berdasarkan hasil penyelidikan tidak sesuai ketentuan perundang undangan dan melanggar kode etik. A. Penyelidikan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Sidang lanjutan kasus Guru Supriani yang dituntut orang tua murid karena dugaan penganiayaan. Kembali digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Agenda sidang kali ini merupakan pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Pengajuan eksepsi karena kuasa hukum merasa keberatan atas dakwaan jaksa terkait kasus penganiayaan terhadap anak muridnya. Meski mengajukan keberatan, namun kuasa hukum berharap agar eksepsinya ditolak oleh majelis hakim. Hal ini agar persidangan bisa dilanjutkan ke pokok perkara untuk mengungkap adanya kejanggalan dan dugaan kriminalisasi terhadap Supriani. Tapi di permohonan kami tadi, kami meminta majelis hakim agar menolak keberatan kami. Nah ini kan aneh kan, kita meminta keberatan tapi kita minta menolak. Kenapa? Supaya persidangan ini bisa dilanjutkan kepada pokok perkara. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan ke pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Kami ingin buktikan itu. Sementara kepala kejaksaan yang juga bertindak sebagai jaksa penuntut umum sepakat dengan apa yang dimohonkan oleh kuasa hukum agar sidang dilanjutkan dengan pokok perkara. Kita sependapat dengan penuntut umum, jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum sependapat terkait untuk dilanjutkan ke pokok materi. Yang tidak disetujui dari jaksa penuntut umum apa? Apa ya? Yang tidak se... Ya karena tidak masuk ke dalam ranah eksepsi. Ada beberapa poin, tadi memang kita tidak terlalu... Poin-poin pada penasihat hukum, saya hanya menyebutkan poin-poin tertentu ya, penasihat hukum tidak memenuhi pas 156 dalam hukum itu saja. Setelah jaksa penuntut umum menanggapi eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pada selasa pekan depan dengan agenda putusan selah oleh majelis hakim. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febrio Notameng, INEWS melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan era Presiden Jokowi, Thomas Lembong, ditangkap Kejaksaan Agung. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan era Presiden Jokowi Dodo, ditahan Kejaksaan Agung. Mengenakan rompi tahanan, Tom Lembong dibawa keluar gedung kejaksaan menuju mobil tahanan. Tom Lembong ditahan di rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Thomas Trimurti Lembong, TTL, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016 saat menjabat Menteri Perdagangan. Tom Lembong memberikan izin impor gula kristal mentah kepada sebuah perusahaan swasta saat negara sedang surplus gula. Yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 yang bersangkutan sebuah tersangka. Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapa pelakunya. Sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup. Kejagung menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Selain Tom Lembong, tersangka lain adalah CS, Direktur Pengembangan Bisnis PT.PPI. Penyelidikan kasus ini telah dimulai Oktober 2023 dengan memeriksa 90 orang saksi dan ahli. Kejaksaan Agung menyatakan, akibat korupsi impor gula ini, kerugian negara mencapai 400 miliar rupiah. Dari Jakarta, Irfan Hadiansyah, Wildan Aulia, E-News, melaporkan. Sementara itu, pemirsa kejagung mengusut aliran dana korupsi impor gula terhadap Tomas Lembong. Pengusutan akan didalami kepada pihak-pihak yang akan dipanggil ke kejagung, termasuk sejumlah perusahaan terkait. Ada karakteristik yang dimiliki oleh perkara itu. Tidak bisa disamakan satu perkara dengan perkara yang lain. Ada tingkat kesulitannya yang dialami oleh penyidik. Nah, oleh karenanya, kemarin saya sampaikan bahwa selama kurun waktu satu tahun ini, bahwa penyidik terus melakukan penggalian, terus melakukan pengkajian, dan terus melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang diperoleh. Sekecil apapun bukti terkait ini, terus dianalisis, dan terus disandingkan, dan diintegrasikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara ini, sesungguhnya telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan, sejak kurun waktu 2023, sudah tiga kali diperiksa sebagai saksi. Dan kemarin, tentu beliau dipanggil, yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi, dan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, penyidik melakukan ekspos, berperkara, kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Sementara itu, penyidik Kejagung kembali memeriksa rumah mewah milik Zarov Richard, mantan pejabat Mahkamah Agung, makelar kasus vonis bebas Renal Tanur, untuk menemukan barang bukti baru. Tim Jampitsus Kejagung menggeledah rumah mewah milik Zarov Richard, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Usai penggeledahan, petugas meninggalkan lokasi, dan tidak bersedia memberikan keterangan kepada wartawan. Rumah ini telah digeledah pada 24 Oktober lalu, penyidik menemukan uang asing dan rupiah senilai 920 miliar, serta logam mulia seberat 51 kilogram. Zarov Richard, mantan pejabat MA, diduga jadi mekelar kasus selama 10 tahun menjabat, termasuk pengaturan vonis bebas Renal Tanur, dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrianti, kekasih Renal Tanur. Ya pemirsa, baru satu hari dilantik. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, dijebloskan ke penjara atas kasus tugaan suap. Disita barang bukti dua mobil mewah. Dengan memakai rompi tahanan merah muda, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman, keluar dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Politisi PDI perjuangan itu ditahan atas dugaan terima suap saat menjabat Wakil Ketua DPRD periode 2019-2024. Ironis, meski terpilih kembali dalam pilek lalu dan baru satu hari dilantik di jabatan yang sama, Soleman kini dijebloskan ke rumah tahanan. Kejari menyita barang bukti dua mobil mewah, yaitu Pajero Sport dan sedan BMW yang diberikan pihak swasta atas imbalan proyek. Bahwa tersangka SL diduga melakukan tindak di dana korupsi, penerimaan gratifikasi dan atau suap. Soleman, Ketua DPRD-CPDIP Kabupaten Bekasi kini ditahan selama 20 hari ke depan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junai, di Ainews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto perintahkan semua Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat Eslon I untuk gunakan mobil dinas produk dalam negeri mau mempindah mulai pekan depan. Tak ada lagi pejabat yang menggunakan mobil impor. Jejeran anggota Kabinet Merah Putih tak lagi menggunakan mobil impor mulai pekan depan. Mereka akan menggunakan mobil dinas produksi dalam negeri buatan PT Pindad Persero. Wakil Menteri Anggito Abimanyu menyatakan kedaraan yang digunakan Menteri, Wakil Menteri, hingga pejabat Eslon I adalah Maung Pindad. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah menggunakan Maung Garuda saat pelatihkannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 lalu. arahan Pak Prabowo untuk Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung, mobil dari Pindad, buatan anak bangsa, buatan dalam negeri, itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa karena memang kita menginginkan adanya kebijakan dari pimpinan tertinggi yang berpihak kepada anak bangsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan mobil Maung akan dibeli bukan disewa sebagai bentuk investasi negara. Gini loh gini, Maung ini adalah beliau ingin ya semangatnya itu kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri gitu. Berarti gak ada juga yang perlu diramein apa ya rameinnya gitu. Doain aja, doain biar pindad bisa segera memproduksi. Nanti skemanya langsung semua Menteri dan Wakil Menteri itu langsung diganti semua mas? Sementara itu, Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan PT Pindad Persero telah dimendapat orderan 4.600 kendaraan mobil Maung dari Kementerian Pertahanan untuk dua tahun ke depan. Ya, Pindad tentu sudah menyiapkan sesuai dengan orderan dari Kementerian Pertahanan itu kurang lebih 4.600 Maung untuk dua tahun ke depan. Dan tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Maung Garuda, mobil kepresidenan ini nampak gagah dengan cat putih berpelat Indonesia 1 lengkap dengan emblem Garuda di bagian belaka. Penggunaan Maung Garuda sebagai kendaraan kepresidenan merupakan momentum bersejarah karena merupakan hasil karya anak bangsa. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton, panjang 5,05 meter, dan lebar 2,06 meter, serta tinggi 1,87 meter. Tim Liputan, ANYUS, melaporkan. Kendaraan RI 1 yang ditumpangi Presiden Perbawo Subianto pasca pelantikan mencuri perhatian. Selain warnanya yang berbeda dari kendaraan Presiden-Presiden sebelumnya, mobil bercat putih yang diberi nama Maung Garuda ini merupakan kendaraan tempur anti peluru yang bisa tetap laju meski terjadi kebocoran ban. Resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 RI di Senayan, Jakarta. Prabowo Subianto menunggangi kendaraan berplat RI 1 dengan cat putih yang diberi nama Maung Garuda menuju Istana Negara. Mobil berfasad tangguh dengan bobot 2 ton ini merupakan kendaraan taktis ringan produksi PT Pindad dengan seri MV3 Garuda Limousin. Mobil berfasad tangguh dengan bobot 2 ton ini merupakan kendaraan taktis ringan produksi PT Pindad dengan seri MV3 Garuda Limousin. Maung Garuda didesain untuk pertempuran jarak dekat. dengan medan jelajah yang sulit. Ditelisik dari akun Instagram PT Pindad mobil gagah ini dimodifikasi dengan bodi dan kaca anti peluru. Penggunaan ban berukuran R21 tipe Renvlad Tayer membuat Maung Garuda tetap bisa melaju meski mengalami kebocoran saat perjalanan. Pada velg terdapat logo Garuda. Sementara pada bagian interior engineer PT Pindad menjanjikan kenyamanan dan keamanan dengan fitur-fitur mutakhir. Maung Garuda juga dapat dilengkapi dengan bracket senjata 7,62 mm, konsol senjata SS2V4 perangkat GPS navigasi, serta perangkat pelacak kendaraan. Tim Liputan melaporkan.